oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore ataupun malam kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara merakit mesin CNC laser CO2 dari paket pembelian tanpa meja ini untuk desain mejanya ini sudah termasuk sudah saya berikan pada pembeli dan kalau pembeli mengikuti desain mejanya maka akan serupa seperti ini detailnya akan serupa seperti ini untuk mejanya itu disamping ini disamping tempat pegangan rel ini ada coakannya disini ada coakan ada coakannya semua ada di setiap ini kanan kiri ada coakan seperti ini dan juga untuk bawahnya ada bracket untuk tempat drag chain tempat jalannya kabel nanti untuk hal pertama yang dilakukan yakni menempatkan seperti ini dipasang dulu aksesnya di sana dan di sini dipasang terus nanti ditrap ya tidak ditrap dengan eksasisnya sendiri jadi dipasang seperti ini tapi ini sebenarnya belum dibaut ya belum dibaut belum sama sekali ini jadi ini masih bisa dilepas ini masih bisa digeser masih bisa kalau sudah dirasa pas diukur kok kok apa namanya gap antara meja ke rel antara kanan dan kiri sudah pas di tengah-tengah itu nanti digaris ya sudah selesai itu nanti digaris seperti ini digaris pakai apa terserah digaris kalau sudah digaris nanti diambil datanya terus nanti dibor ya terus dibor untuk tempat membaut atau tempat menempelkan aluminium ini ke meja oke setelah digaris tadi ya garis ini garis pertama tadi ditambahkan 2 garis lagi ya dengan ukuran seperti berikut dari garis pertama tadi ditambahkan jaraknya 1 cm itu untuk garis kedua terus habis itu ditambahkan lagi dengan jarak 3 cm antara garis 2 ke garis ketiga ini jaraknya 3 cm nah setelah digaris seperti ini nanti di kira-kira saja diukur dari jarak tengahnya dari sini dari ujung sini ke ujung sini tengah-tengahnya dimana nanti digaris seperti ini ini tempat untuk pengeboran ya ini nanti ini di tempat pengeboran skrunya nanti ada 2 baut setiap kupingan seperti ini ini nanti bisa digaris menggunakan mata bor besi dengan ukuran 5,5 mm nah oke setelah digaris itu nanti hasilnya seperti ini ya ini digaris menggunakan mata boruk 5,5 mm jadinya ada 2 lubang setiap kupingan nah disana juga ada disini ada lubangnya disini juga ada tuh ada lubangnya ya nah setiap kupingan harus ada 2 setelah itu relnya diambil ya untuk rel y aksisnya ini diambil dan siapkan skru yang saya sertakan pada paket pembelian ini ukuran kunci 8 ya atau lebih tepatnya M5 M5 nah itu dimasukkan ke aluminium sini caranya dilewatkan depan sini dimasukkan nah sudah dimasukkan seperti ini nanti posisinya itu diatur ya biar dia di dekat lubang ini semuanya ada jadi ada 1 ada 2 setiap kupingannya ada ya disini ada disini juga ada ini 1 2 disini juga ada 1 2 nah seperti nah terus habis itu ditidurkan seperti ini dengan posisi bautnya sudah masuk ke lubang ya nah ini ada nah itu ada bautnya sudah masuk ke lubang terus habis itu ada murnya murnya yang dipasang ya nanti ya dipasang melalui bawah sini dimur terus habis itu dikencangkan lah harus ada coakan ini fungsi coakan ini ya untuk tempat pemasangan mur seperti ini kalau gak ada coakan agak sulit nanti agak sulit ataupun juga bisa ribet nanti enak seperti ini ikutin desain dari meja yang saya berikan saja dikencangkan semua ada 1 2 disana juga ada disana juga ada dikencangkan aja setelah pemasangan rail kanan dan kiri kanan dan kiri kemudian x-axisnya bagian lasernya ini dimasukkan ya nah terus dijalankan seperti ini kalau didorong seperti ini lancar mantap jiwa berarti udah mantap terus habis itu stopper depan belakangnya dipasang ya untuk bracket bracket front belt dan stoppernya dipasang seperti ini jadi kalau yang sebelah kiri dia menghadap ke kiri kalau di sebelah kanan seperti ini dia menghadap ke kanan bagian belakang juga seperti itu kalau sebelah kanan dia menghadap ke kanan kalau sebelah kiri dia menghadap ke kiri oke seperti itu untuk perakitan ke mejanya setelah pemasangan railnya selesai kanan kiri udah mantap udah mantap jiwa front beltnya udah terpasang terus dilanjutkan ini yang biasanya pas pengiraman itu diposisikan kesini sekarang diturunkan ini sebagai bracket penyangga drag chain drag chainnya dipasangnya seperti ini seperti ini dipasang diberikan ini ya dudukan untuk drag chainnya biar dia bisa duduk di railnya seperti ini terus untuk tempat memasukkan kabelnya ini skit PR ini memasukkan kabel itu dibuka satu-satu seperti ini bisa dibuka ya bisa dibuka diulangi lagi bisa dibuka ini ini masih tertutup di terbuka kan terbuka seperti itu aja bila masih bingung silahkan chat atau konsultasi terlebih dahulu terlebih dahulu lebih lanjut ya oke terima kasih semangat merakitnya dan terus semangat terus mencoba selamat menikmati